Hai assalamualaikum semuanya kita mau bikin video tutorial seperti ini ya bros bunga kembang api bahan-bahan yang kita butuhkan ada tetes mutiara ukuran 8 mm ini aku pakai 8 buah yang ini ya yang putih terus yang warna-warni oval belas buah ada tabungnya warna silver dua buah bunganya dua macem ini dan ini dua kemudian kelopak ketupat ini aku pakai lima atau daun ketupat ya untuk Miyuki glass bead ini ukurannya 11 kosong warna merah ada 10 buah manik ovalnya yang bentuknya kayak blimbing satu yang oval kayak gini kayak beras padi satu buah platnya dua buah kemudian koin satu buah maniknya ini ada lubangnya tembus peniti 2,5 cm satu buah untuk kawatnya aku pakai satu meter nah alat yang kita pakai tangset kesukaan kita merek Nesnas yang paling nyaman dan juga paling laris di store kita pastikan untuk semua bahan hanya beli di Instagram Facebook dan Shopee Vivi handcraft aja ya ini platnya ukuran 4x3 cm setelah kawatnya dimasukkan ke dalam plat kayak gini ya terus dimasukkan kelopaknya atau biasa disebut dengan daun daun ketupat ya jadi kawatnya tuh tadi masuk 2 cm lalu ujung yang lainnya masuk lagi baru kalau udah kawatnya diikat ke platnya mulai lagi ke masang manik-maniknya kalau kalian mau lebih jelas videonya cara mengawali membuat brush model seperti ini bisa cek di video-video sebelumnya yang tekniknya mirip ya nah ini pasang kayak gini aja kawatnya diarahkan dari belakang ke depan dari depan ke belakang sambil diletakkan kelopaknya lalu jajar-jajar aja sampai lima kelopak setelah daunnya terpasang semua terus masukkan koinnya letakkan di bagian tengah kemudian kawatnya arahkan ke belakang ini sama ya tekniknya kayak gitu jadi kalau masang manik-manik itu kawatnya dibawa ke belakang terus kalau mau ngencengin atau nambah manik-manik kawatnya diarahkan ke depan lagi terus masukin tetes yang warnanya putih tadi disusul dengan Miyuki nah kalau udah kayak gini terus dilewatin ya kawatnya itu masuk lagi di lubangnya tetes tapi Miyuki nya enggak usah dimasukkan ke lubangnya juga punya kan seperti ini Hai Nah kalau udah kayak gini lakukan hal yang sama terus sampai tetesnya itu delapan buah terpasang semua seperti ini seperti teknik ini ya jadi dipasang di sela-sela kelopak bentuk wajiknya ini ini udah aku pasang semua terus kita lanjut ke tabung dimasukkan seperti ini lalu disusul dengan Miyuki dan tekniknya sama Miyuki nya dilewatin kita masuk lagi ke lubang yang sama masuk ke lubang yang sama masuk juga ke tabungnya ya terus arahkan kawatnya ke belakang ini kalau tabungnya udah kepasang semua kita lanjut kawatnya kita arahkan dulu ke sebelah sini baru kemudian kita akan pasang bunganya ini bunganya aku masukkan bertumpuk ya habis itu terus mutiara nya di bagian paling atas setelah itu kawatnya masukkan lagi ke lubang ini yang sama nih seperti ini Hai 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 hai